Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya secara khusus pada surah Araf 157 Saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan... Oke, salam ya, gak perlu sampai ke kemenang, biar kami saja yang menjawabnya bagaimana Jadi, apa katanya? Asumsi teologis, berarti untuk mendukung asumsi teologis ya Sejatinya, kami tidak mengambil ayat-ayat Anda hanya untuk mendukung asumsi teologis kami Tapi, kami mengambil ayat-ayat Anda karena kami baik Kami bantu menyadarkan Anda untuk membangkitkan kembali otak Anda Untuk aktif kembali, untuk segera membangun konsepsi sesuai logik Siapakah Tuhan sebenarnya? Karena logikanya, jika saya sekarang mengatakan diri saya adalah Tuhan Dan saya telah disembah Maka Anda akan aktif Atak Anda saat itu akan memikirkan apa nih si Bego ini ngaku-ngaku sebagai Tuhan Namun, setelah adanya sejarah di mana manusia dituhankan Anda percaya Sejatinya kalau sekarang saya datang, saya bilang saya hutusan dari Tuhan membawa ajaran yang benar Anda tidak percaya saya Tapi hanya karena ada umat-umat terlalu menyembah hal tersebut dan itu manusia Dan Anda sejatinya otak Anda itu aktif Namun sejatinya Anda menutup kembali keaktifan otak Anda dan menyembah manusia Kami selaku manusia yang sama berakal seperti Anda Kami datang untuk menolong kembali otak Anda yang telah lama tidak aktif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction Teman-teman, beberapa waktu yang lalu sempat viral Yaitu Elia ini menyuruh Kementerian Agama untuk merevisi Al-Quran Atau mungkin tafsirnya ya Jadi mungkin menurut dia ada sesuatu yang salah dalam tafsir itu Dalam Al-Quran itu Nah akhirnya umat Islam banyak yang bereaksi ya Banyak yang marah dan lain sebagainya Seperti contoh-contoh dalam video berikut ini Dengan demikian saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut Demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama di Indonesia Kamu ini menginginkan reformasi Al-Quran Mbak, kamu tau gak sih Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah firman Allah SWT Firman Allah loh Firman Tuhannya umat Islam Dan yang lebih gak masuk akal lagi Kamu meminta reformasi itu kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Mbak, gue bilangin ya Kamu ini adalah orang yang selalu berkuar-kuar tentang toleransi, perdamaian Kamu selalu mengatakan itu yang saya imani, itu yang saya yakini Sama Al-Quran itu adalah yang diimani oleh umat Islam Dan Al-Quran itu bukan milik Kementerian Agama Al-Quran itu adalah milik seluruh umat agama Islam di muka bumi Dan kamu minta reformasi Ayat Al-Quran kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Mbak, kenapa sih gak ngurusin agama kamu sendiri aja? Kenapa harus nyentuh-nyentuh agama orang lain? Kamu ini lama-lama blunder tau gak sih? Nih aku kasih tau lagi ya Injil dan Taurat itu di Islam ada Kita umat Islam mengimani juga adanya kitab suci sebelum adanya Al-Quran Kitab suci itu dibawa oleh nabi-nabi sebelum nabi Muhammad Setelah itu dari Zabur, Taurat, Injil terus dibelokkan oleh kaum-kaum Bani Israel Makanya itu ada nabi Muhammad untuk membenarkan Adanya Al-Quran untuk membenarkan sekaligus menutup kitab-kitab suci Makanya kenapa Injil dan Taurat itu ada di dalam Al-Quran? Kalau kamu tidak mengimani adanya nabi setelah nabi Isa itu iman kamu Jangan otak atik iman orang lain Apalagi minta reformasi kitab agama lain kepada Kementerian Agama Mbak, yang kamu minta reformasi itu adalah firman Tuhan Kemanapun kamu pergi, kalau kamu nyari Al-Quran ya ke pelosok dunia manapun Al-Qurannya tetap bakal sama gak pernah berubah Al-Quran itu tidak pernah direvisi Dan kamu berani-beraninya meminta reformasi ayat suci Al-Quran Kami umat muslim tidak pernah meminta reformasi Al-Qitab kamu Yang merevisi Al-Qitab kamu sendiri adalah umat kamu Jadi kenapa kamu harus otak atik kitab Al-Quran? Kenapa? Kamu bicara toleransi, toleransi adalah membiarkan Ya sudah, bahas ranahmu sendiri Kamu bahas perdamaian Kamu bicara seperti ini meminta reformasi kitab suci orang lain Apa itu tidak mau membaca belah? Yuk kita bahas ini ya, soalnya aku udah geregetan kenapa masalah sesimpel ini Lama banget kelarnya Halo Mas Elia Saya gak ada masalah dengan Anda Melakukan perdebatan agama Membahas kekristenan dan keislaman menurut sudut pandang Anda Karena memang itu hak Anda Menurut Anda Islam salah Menurut orang Islam Kristen salah Itu normal Dan masih dalam ranah perdebatan Yang gak normal itu kalau kita udah masuk ke ranah kebijakan Meminta atau membuat surat terbuka kepada kementerian agama Untuk merevisi penafsiran Al-Quran yang menggunakan Injil Pertama, kita muslim meyakini bahwa Al-Quran Menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya Taurat, Injil, dan lain sebagainya Tapi kami juga meyakini sebagian itu sudah diubah Jadi kami masih boleh mengutip kitab-kitab tersebut Selama tidak bertentangan dengan akidah atau keyakinan kami Jadi salah kalau Anda bilang Kan menurut kalian kitab-kitab terdahulu itu udah dipalsukan Kenapa kalian masih pake? Bukan gitu, bukan palsu menurut kita mas Tapi awalnya benar terus ada yang diubah gitu Poin kedua, Anda bilang Tapi itu kan Injil kami Harusnya jangan digunakan dalam penafsiran kalian dong Mas, kalau gitu apa bedanya dengan umat Kristen yang menggunakan Perjanjian lama yang notabene sebenarnya adalah Kitab yang diturunkan kepada Yahudi atau Bani Israel Untuk membenarkan Injil kalian Orang Yahudi kan tidak mengakui Yesus Terus kalian menggunakan kitab mereka untuk membenarkan Yesus Harusnya mereka juga bisa protes dong Bisa dibawa juga kerana hukum atau kerana kebijakan Tapi Anda bilang Enggak, enggak semua Yahudi itu menolak Yesus Ada juga kok sebagian yang mengakui Yesus Ya sebagian kecil kan Sebagian besar tetap tidak mengakui kan Jadi jangan dialihkan dari topik utamanya Tapi keyakinan Kristen itu banyak banget kesamaannya dengan keyakinan Yahudi Beda sama Islam yang beda sendiri Dari segi A, B, C, D Nanti Anda jelasin panjang lebar Perbedaan antara Kristen dan Yahudi Yang menurut Anda itu jauh lebih sama Jauh lebih similar Dibandingkan dengan Islam yang menurut Anda beda sendiri Mau sesama apapun Agama Kristen dan agama Yahudi Agama Kristen itu tidak diakui oleh mayoritas orang Yahudi Dan segala penolakan ini Yahudi yang menolak Kristen Kristen yang menolak Islam Itu normal-normal aja Kalau masih dalam ranah perdebatan Enggak ada masalah Mau debat panjang lebar Argumen A sampai Z Silahkan Tapi ngapain Sampai buat surat terbuka ke Kementerian Agama Karena ini masuk ke ranah kebijakan Jangan standar ganda Anda menyalahkan umat Islam yang mengutip Injil Tapi Anda tidak menyalahkan diri Anda sendiri Yang mengutip kitabnya orang Yahudi Yang tidak mengakui agama Kristen Poin ketiga Anda bilang Gimana perasaan kita Muslim Kalau dalam penafsiran Injil misalnya Itu kalian menggunakan Al-Quran Untuk membenarkan Trinitas Saya pribadi Tidak ada masalah Ayat Al-Quran mau kalian gunakan untuk apa Dalam naskah akademi kalian Karena itu keyakinan kalian Tapi kalau Anda mau menggunakan Al-Quran Untuk membenarkan Trinitas Itu menurut saya agak lucu Kenapa? Kalau kami nih Muslim masih bisa menggunakan Taurat dan Injil Karena menurut kami memang asalnya dari Allah Cuma memang ada yang diubah Lah kalau kalian kan Kalian menganggap Nabi kami Nabi palsu Berarti semua yang dikatakan Termasuk Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kami Itu semuanya salah dong Terus gimana caranya Al-Quran yang menurut kalian salah Bisa membenarkan Trinitas? Tidak masuk akal kan? Lain halnya dengan Kalau kalian mau membahas ayat Al-Quran Tentang keyahudian dan kekristenan Kalian mau ngambil salah satu ayat Al-Quran tersebut Terus kalian bahas Di naskah akademi kalian Kalian cari kesalahannya Menurut kalian yang benar ini Segala macem dalam naskah-naskah kalian Silahkan Bahkan dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran dikatakan Katakanlah Datangkanlah bukti-bukti kalian Jika kalian orang yang benar Jadi Al-Quran itu justru mendorong Orang-orang non-muslim Untuk membawa bukti-bukti kalian Untuk membantah ayat-ayat Al-Quran Silahkan selama dalam ranah akademik Kalian bisa lakukan itu Dan tidak boleh ada penghinaan Jadi mas Elia silahkan lanjutkan aja Argumen-argumen anda Tentang kekristenan dan keislaman Menurut keyakinan anda Tapi jangan bawa-bawa ke ranah kebijakan Nah itulah reaksi dari umat Islam Ketika ada orang-orang kafir Ini contohnya dari Elia Menyuruh kementerian agama Untuk mengubah atau merevisi Al-Quran atau tafsirnya ya Jadi menurut Elia mungkin ada yang salah Dalam tafsir itu Nah akan tapi Tidak sepatutnya Elia ini Menyuruh kementerian agama Untuk merevisi Al-Quran ya Atau tafsir ya Karena Al-Quran itu adalah Kitab suci umat Islam Jadi dalam Al-Quran itu Tidak boleh direvisi Diubah-ubah Diganti Ditambahi Dikurangi Dan lain sebagainya Jadi Jangankan direvisi Atau diubah Atau dikurangi Atau dihilangkan Satu titik pun Ayat dalam Al-Quran Itu tidak bisa Tidak boleh diganggu-gugat ya Tidak boleh dihilangkan Satu titik pun Nah jadi wajar Jika umat Islam ini Marah ketika ada orang-orang Non-Muslim ini Menyuruh Kemudian agama Untuk merevisi Al-Quran Nah jadi Sekarang saja Video kali ini Semoga video ini Bisa mencerahkan kita semua Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Terima kasih dan Wassalam Terima kasih sudah menonton